setia mengimami salat para DKM bersih-bersih masjid setia bersih-bersih beres-beres masjid kenapa? karena yang dilihat akhirat, kalau bukan karena akhirat untuk apa kami semua berbuat betul karena akhirat para ulama-ulama dulu itu jadi jangan dianggap ekstrim dong gitu aku jadi kangen Pak Harto Pak Harto itu punya sahabat, punya guru orang tua namanya Ki Ahmad Syaihu Tokoh Nahdotullah Ki Ahmad Syaihu ini kalau ketemu Pak Harto, ngomong berdua itu Pak Ahmad Syaihu itu kalau sudah marah ke Pak Harto, marah luar biasa, Pak Harto senyum, Pak Harto dengerin njih, njih luar biasa Pak yang katanya rejim, padahal rejim yang mampu membangun, rejim yang mampu mengantisipasi pergolakan rejim yang katanya, kata orang otoriter tapi berhasil mengamankan negara dari zaman Pak Harto dulu tidak pernah ada saling hina agama tidak ada yang melecehkan Al-Quran tidak ada yang melecehkan Nabi tidak ada yang melecehkan agama Islam betul apa betul? karena Pak Harto dayu dia denger saran-saran ulama khusus ketika Mbah Abu Yadim Yati Cilongok cidahu sahabat Mbah Dim Cilongok ditahan Pak Harto baru tahu dikasih kabar oleh Sesudah Lobeng Lieutenant General Purnamirawan TNI dari Bandung bernama Solihin GP Pak Harto kaget Mbah Yadim di penjara karena dituduh dianggap anti terhadap salah satu partai pada waktu itu Pak Harto langsung perintahkan untuk membebaskan Mbah Yadim hanya Mbah Yadim menjawab biarlah aku ridho memperoleh tahanan ini aku jadikan alat untuk tambah takorub kepada Allah betapa hebat Pak Harto kasih saya subha nggak ada itu Tionghoa Tionghoa sombong sombong gimana Pak Harto nggak ada nggak ada sekarang barong saya dimana malam luar biasa pula sekarang ini masya masya lama-lama itu Tionghoa yang datang dari RFC ke Indonesia yang kita tidak tahu jumlanya besok lusa jangan-jangan mereka tentara merah mereka mengacak-acak semua aset kepakayaan negara kita karena faktanya sudah masuk di tambang-tambang masuk di beberapa perusahaan di beberapa pulau yang sepi mereka bikin anu mereka bikin anu jangan-jangan lama-lama ketika Natuna besok diambil alih oleh mereka mereka sudah siap dengan persenjataan ini yang kita khawatirkan saudara-saudara kalau sudah begitu siapa yang akan ke depan yang ke depan kita-kita semua nggak ada itu Acyong Angkyong Angkyong nggak ada itu Tai Kucing semua itu betul apa betul betul apa betul kalau betul kau kasih tahu sama opung luhut bincar itu masa raja jadi kalinya semudutin ya pusing yang lain Terima kasih.